Jadi kita tetap menang disini, karena ini tetap boost, jadi kita langsung dapet kombonya, Z Bastion dengan Zenith Blade. Halo semuanya, balik lagi bareng Simpance Game disini. Kali ini aku bakal ngebahas deck yaitu adalah Z dengan Lee Sin. Jadi karena sekarang Lee Sin deck makin bagus, apalagi kalau dia digabungin sama Targon kan. Karena sekarang Bastion dapet buff, jadi Bastion ketika digunain sekarang grand an ally. Tags 1 dan health 1. Asli ini harusnya ada perannya gitu ya kalau gak salah ya. Kalau ada ininya slash itunya, tapi ternyata ini kayaknya lagi kurang sih. Mungkin bakal dibenerin gitu kan. Dan disini tuh Bastion ini merubah segalanya gitu kan. Jadi turunnya Bastion paling cuma bawa 1 atau 2. Sekarang Bastion harus bawa 3. Dan sekarang Bastion kalau kalian lagi main ranket, kalian bakal ketemu banyak banget deck. Dengan dicoba-coba, misalnya Lee Sin dengan Dianat. Pakai Bastionnya 3. Terus tadi pernah juga ketemu dengan Lucian Targon. Dan kemungkinan itu juga bakal bawa Bastion 3. Terus mungkin juga Leona dengan Lux itu kalian bisa gunakan Bastion 3. Jadi Bastion ini merubah segalanya ya. Jadi bakal banyak percobaan yang biasanya penamanya champion-champion yang jarang digunain. Dan bakal bisa diselamatin dengan Bastion ini. Dan menarik juga tuh pengen nyubahin adalah tarik dengan siapa itu namanya Braum. Dan dikasih Bastion kayaknya juga bagus banget kan. Jadi si Braum juga dikasih Bastion jadi grand kan. Jadi punya attack 1 dan healthnya jadi 6 gitu. Dan itu changing banget sih Bastion ini. Diubah kayak gitu. Oke itu awal ya. Tapi disini kenapa sih Lee Sin segini digabungin dengan Zed. Kenapa? Karena untuk Zed ini digabungin dengan Bastion itu bagus banget. Dan dia jadi attacknya jadi 4 dan healthnya jadi 3. Dan itu bagus banget buat si Zed. Dan si Zed dengan adanya Bastion dia tidak mudah untuk mati gitu kan. Terus Zed ini bagus juga digabungin dengan Zenith Blade. Kenapa? Karena nanti kalau si Zed ini dapet Overwhelm. Apalagi nanti kalau dia udah level up. Si Zednya dia bakal bayangannya juga dapet Overwhelm gitu kan. Dan itu bakal mengerikan banget. Dan kalian jadi disini bukan win conditionnya bukan cuma Lee Sin aja. Tapi tetap ada pilihan lain adalah Zed gitu. Dan di Zed ini didukung juga dengan yang namanya ada Mountain Goat. Jadi Mountain Goat ini juga kena buff gitu. Dan disini dialnya tambah 2 dan ini bakal jadi signifikan banget gitu. Jadi disini mengapa? Maka pake rush gitu kan. Dia dapet si Mountain Goat yang bisa tetap selamat. Dapet quick attack ataupun nanti si Mountain Goatnya bisa nge-block yang attacknya 1 gitu. Kalau dia nyerang di-block dengan sesama attack. Bisa mati kita bisa gunain rush gitu kan. Dan itu changing banget juga. Disini kita gunain Mentor of the Stone nya 2 aja. Gak terlalu banyak. Jadi ya buat nambahin Mountain Goat. Misal ada di board Mountain Goat dengan si Mentor of the Stone ini. Dan Reverse Shipper ini kenapa 3? Karena dia bakal ketika strike dia bakal nge-draw spell gitu. Jadi itu bagus banget sih si Reverse Shipper disini. Dengan banyak tools buat ngelindungin dia. Kayak aturin disiplin. Terus tadi ada Hush. Terus ada Pill Cascade. Ada Sonic Wave ini juga lumayan lah disini. Disini dia ngebantu juga buat nanti. Buat narikin challengingin lawan ataupun nabal attack gitu kan. Buat Z nya gitu. Dan itu bagus banget. Jadi ini adalah deck sedikit combo gitu kan. Jadi dan kondisinya tuh win kondisinya gak terlalu ke riskinnya gitu. Bisa aja nanti Z kalian bisa menang dengan Z. Kalau Z itu tentunya dengan Z di plate. Terus bisa kalian buff-buffin terus gitu. Oke kita akan bacain dulu apa aja yang disini dan kenapa dibawain disini. Jadi ini adalah listnya dari Swim gitu kan. Gift Giver disini pake 3. Ada Hell Potion ada 1. Rush pake 2. Spacious Catcher ada 2. Eye of the Dragon 1. Kenapa disini Eye of the Dragon 1? Jadi disini gak terlalu mentingin heal ya. Disini juga ada guiding touch gitu. Walaupun si Eye of the Dragon ini bagus banget kan bisa ngeluarin Dragon Link. Tapi disini dia cuma butuh 1 aja. Dan agar bisa dimasukin banyak spell yang berguna banget kayak Rush ini. Dan terus ada Mountaine Goat pake 3 disini. Karena dia jujur sekarang dia jadi bagus banget sumpah. Walaupun cuma healthnya ditambahin satu aja ya. Tapi kan dia strike terus nanti kalau berkurang ya mana dia bisa digunain gem lagi kan. Jadi ke heal lagi. Terus ada Pearl Cascade ada Sonic Wave ada Bastion. Terus tiangnya pake 3 disini langsung. Dengan khas ada 2. Terus ada Mount of the Stone ada 2. Dari First Shepard pake 3. Disini ada Twin Discipline pake 1 aja. Buat ngebantu nanti misal Z atau Lee Sin gitu. Ataupun yang lainnya. Soalnya nambah ini kan kartu conditional banget gitu. Jadi ya dipake tuh tetap bagus gitu. Satu. Tapi disini kita cuma pake satu aja. Karena gak terlalu apa? Terlalu penting banget sih. Kalau terlalu banyak tuh space-nya juga jadi jelek. Terus ada Zenith Blade. Ada Deep Meditation. Disini cuma satu. Dengan mekanismenya dia buat nge-draw aja gitu sih. Oke kayak gitu aja sih. Jadi kombo-nya ini tuh kalian bisa nge-level up in Lee Sin. Pertama nge-level up in Lee Sin. Yang kedua kalian bisa menang dengan cara Z. Z nanti kalian kasih Zenith Blade. Terus kalian nanti buff terus Z-nya ini. Sehingga nanti kalian punya unit Overwhelm 2 yang gede banget ketika menyerang gitu kan. Soalnya kan Z ketika udah level up dia bakal... Si bayangannya ini bakal narrow semua atribute yang ada di Z-nya gitu. Beserta stat-statnya gitu kan. Jadi bakal bagus banget. Misal nanti si Z attack power-nya bisa 10. Nanti bayangannya bisa 10. Dan dapet Overwhelm juga. Misal si Z ini kalau udah berubah dapet Zenith Blade gitu. Oke gitu aja penjelasannya. Kita langsung aja lanjut ke gameplay-nya. Selamat penonton! Oke disini kita bakal lawan... Langsung dapet Seijuani dengan... Ashi... Jadi ini kita bakal berat banget sih. Ini termasuk deck counter-nya. Kita bakal coba kan disini kita bakal menang atau enggak. Oke ya kita udah ada Z disini tapi kita mainin Montendor. Kita bakal coba kan disini kita bakal menang atau enggak. Kayaknya kita udah ada Z disini tapi kita mainin Montendor. Ini mainin Z dan ada Rush juga. Kita mainin Montendor of the Stone ya ya. Kita mainin Zed Blade disini. Zed Blade juga bagus sih menurutku. Kita mainin Montendor of the Stone. Ini dia ada. Oh dia. Oke. disini kita bisa oke ini yang paling menarikan semoga dia akan menarik oke kita dapat diisi prins ini jadi kita bisa jenit dulu aja jadi dia menarik tetep si zat tidak akan mati jadi kita bisa jenit lagi Oh, Tigida! Dia ada Sejuani, jadi kita surrender aja. Jadi itu counternya ya, deck sama kalah, pasti kalah sama Phosphate kayak gitu ya. Oke, kita lawan Timo dengan Lee Sin, berarti pertarungan Lee Sin. Siapa kena yang menang, apakah Lee Sin dengan Z atau Lee Sin dengan Timo gitu ya. Jadi kita ada Bastion disini, kita butuh satu aja. Kayaknya kita bakal refresh dua ini dulu. Oke, nice. Ada Reverse Shaper, ada Winter of the Stone juga. Oh, dia belum ada Timon juga ternyata ya. Kita bakal ngeluarin Reverse Shaper-nya dulu aja, berarti next round. Disini kita gak bisa ngeluarin apapun, kita belum ada Z ataupun yang lain ya gitu. Mountaine God sih paling bagus, di dapet di awal itu. Ini itu Mountaine God, terus... Ini juga bagus, tapi dia bertabrakan sama Winter of the Stone, jadi kita cuma bisa ngeluarin satu. Jadi kita mulai Reverse Shaper dulu aja. Oke, dapet nice. Dapet Z dan Z nya bisa di Bastion juga disini berarti. Oke, dia di Meditation. Berarti kita ada Z Bastion ya, combo-nya ya. Oke, kita langsung Open Attack. Dan Z nya berubah, nice banget. Hehehehe. Jadi kita bisa ngeluarin Mentor of the Stone atau pas aja sih. Kita lihat dulu dia. Oh, ternyata dia keluarin Gika Wave Thunder. Oke, dia keluar itu. Jadi kita disini bisa... Mentor of the Stone aja dulu. Next round kita Zenit Blade. Oke, ada Zenit Blade lagi. Jadi disini kita bakal... Dia campur... Bisa... Bisa... Si, ini platin aja disini. Sebenernya dia bakal nanam... Jamur banyak banget. Jamur banyak banget. Tentunya dia bakal nanam... Jamur banyak banget. Tentunya dia bakal nanam... Tentunya dia bakal nanam... Jadi disini kita harus ngeblok. Oke, tadi dia ngeblok. Puff Cup nya udah 30, jadi kita ngeluarin, makiin Enchanted Boot lagi aja. berarti ada sembilan oh ya tujuh deng hmmm kita jenit blade lagi kita masih ada bastian oke dia ada key guardian dia tetap bakal tembus ya jadi kita tetap menang disini karena ini tetap boost jadi kita langsung dapet kombonya z bastion dengan zenith blade dan matchnya cepet banget cuma 4 menit ternyata ya jadi deck ini tuh paling lawan yang paling sulit adalah lawan tadi sih frostbite gitu itu bakal sulit banget untuk deck ini ternyata tiba-tiba langsung berhasil oke kita langsung lanjut aja ke game berikutnya oke apa yang akan kita lawan disini oke tarik bukan tarik leasing dengan jamur lagi ternyata atau jangan-jangan ini tadi musuhnya sama ya gak memperhatiin sih oke health poison kita bakal reprise dulu ini sih ini bakal jangan di reprise sulit ntar kita dapetnya jadi kita mainin aja takutnya ntar dia dapetnya sulit malah kita yang bakal kualahkan tapi paling bagus itu dapet set di awal ataupun itu sih mountain goat itu yang paling bagus oke ada game giver lumayan lah buat kita keluarin oke dia udah dapet timo di awal tau kan dia jangka-jangka di mystic shot gitu kan tiba-tiba tapi gak mungkin cuma satu attack dan apa di mystic shot oke udah keluar jamurnya ya next run kita bakal ngelariin si li sini aja sih oke oke dia dia ngelariin kinkowai finder tapi sayangnya dia gak ngelariin timo sama sekali jadi kita bisa jadi update aja dulu buat dia bisa narik kita si timonya yang ini kita bisa oke masih satu masih lama ini ya oke kita dapet listen lagi disini kita bisa ngelariin ya buat ngebantu kita oh berarti tadi ya top decknya ada top deck si timo ini ya makanya si kinkowai findernya gagal gitu kan aku jaga-jaga ada bastian tapi aku takutnya dia bisa matiin si visionnya gitu disini kita bisa pas berubah 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 dan cepat berubah itu bakal fusionnya kita bakal pas apa kita heal aja dulu disini kita terus pass oke dia pass juga ini kita dapat mountain gold tapi ini 9 ya mengerikan sekali kemudian dia dah Kita bisa di stun, ini mungkin di stun dulu. Oh, itu dibalikin. Retreat, oke, kita pas aja berarti. Kita ngeluarin Mountain Goat. Kita harusnya bisa gagalin sih dengan Bastion, tapi kayaknya ya. Sedikit rugi, cuma itu. Jadi disini kita Mountain Goat aja. Next run, harusnya kita bisa level up si Lee Sin ini ya. Yang dibalikin adalah Shadow Assassin ya. Ini kita pas aja dulu. Kita dapat Dragon Link, untungnya di run ini nggak keluar jamurnya. Ini buat ngeheal. Tapi kayaknya dia bisa balikin lagi sih biar nggak gagalin healnya ini. Oh ternyata nggak. Oke. Ini masih 5 per 8. Kita bisa ini lagi aja. Jadi dia kalau mau balikin, kita ada Busting. Tidak. Oke, Key Guardian. Ini Key Guardian Timo. Itu kan bener-bener dia bakal Will of Ionia. Jadi kita bisa Bastion di sini. Berubah si Lee Sinnya. Berubah si Lee Sinnya. Berubah si Lee Sinnya. Mungkin dia udah retreat. Oh ternyata berhasil gitu ya. Menang lagi dengan lawan Visin Timo. Coba kita sekali lagi coba cari deck yang lain ya. Lawannya. Apakah kita bisa berhasil. Oh pengen lawan agro loh. Kayak Gangplank gitu sih. Oke, percobaan terakhir ini. Apakah kita berhasil. Waduh, kita mau dikasih lawan ini lagi kan. Midrange Frostbite. Sulit loh lawan Midrange Frostbite itu kalau pake Lee Sin. Di sini tuh deck counternya deck Lee Sin ya. Apapun Lee Sinnya ya. Bakal ke counter gitu. Tapi kita bakal coba. Bersambung dia bakal ke defense. Soalnya juga. Damage satu masih bisa ditolerin. Kita ngeluarin Mentor of the Stone aja sih. Di sini kita bisa ngeluarin Zed sih mungkin. Oke, untungnya kita ada Cooling Strike ya. Atau ada Bastion ya. Atau ada Bastion ya. Jadi bisa gagal gitu. Bisa gagal gitu. Oh tidak di Beast the Steal. Tetap hilang dong. Maaf, maaf ya. Untung banget kita langsung dapet Zed terus masih tetap ada Bastionnya ya. Jadi sekarang dia udah sulit dimati dengan Cooling Strike gitu kan. Si Zed kita ini. Kita bisa iniin dulu biar dia healthnya nambah juga kan. Dan kita bisa heal dengan gem ini. Mereka bilang ini adalah dari protectors. Oke. Ya pasti ada Frost Batch di sini. Kemungkinan besar. Oh tidak ada. Kalau tidak ada kita menang. Oh tidak ada kita menang. Nah, kita butuh satu run lagi ya. Jadi kayaknya di sini kita bisa ngeluarin Zed sih. Oke nice banget masih ada bastion disini, nice kita dapet bastion, apakah kita bisa menang yang dilawan counternya deck ini? Ini akan mengeluarkan Sejuani tentunya, kita keluarkan ini dulu kesini, ini gak bakal mati ya. Masih ada heal? Aku akan melihat ini. Kayaknya begini. Kayaknya musuhnya Surrender, kita tetap bakal menang sih next round, soalnya Z kita udah overblame, dan Lee Sin kita udah overblame, dan Lee Sin next round tuh udah level up tentunya ya. Itu udah GG banget ya. Berarti ini gak ada di tangan, gak ada Frostbite sama sekali. Berarti kita malah bisa menangin lawan counter deck kita gitu. Oke sampai disini dulu aja videonya, kayaknya bakal nyobain dengan Braum. Kayaknya bagus sih tarik dengan Braum sekarang, soalnya juga bastion tuh bisa ngelindungin si Braum, dan Regen Veiled kan banyak buff health-nya gitu. Jadi lebih gampang untuk lebih life, apa namanya, tetap masih.